selamat siang semuanya itu kamera kita bertiga kena, yang sana yang ini khusus kalian berdua benyong bisa madop ngana, bisa madop ngana halo guys halo selamat siang selamat siang semuanya untuk teman-teman yang teribadi minor factor juga untuk para pemirsa secara umumnya yang mungkin nanti akan menjadi teman kita semuanya siang ini saya kedatangan tamu dari jauh ini dari jauh teman dekat tapi menjauh jajah langen sementara domisili mereka ada di seputaran Banyumas cuman saat ini yang satu berencana mau ke luar negeri yang satunya ngode di luar jawa guys jadi memang pada kesempatan ini sesudah factor day mereka baru baru nongol gak tau saya gak tau alasannya yang satu ini padahal dia ada di rumah gitu ya ternyata tidak nongol di factor day yang satunya memang jauh dan terima kasih mas gondes kopinya sama-sama enak banget mantap semua bisa ngerasain kopi kirimannya mas gondes oke kopi ini cap ayam kopi ini pas waktunya apa guys aja tereng guys geludu guys oke di siang hari ini saya sungguh gembira ya tidak nyangka kedatangan dua sahabat ini yang kemudian saya ajak yuk podcast ngobrol bareng-bareng yuk ngobrol lopok yuk nyuruh bisa ngobrol tapi saya sungguh suka dan senang gembira hati untuk kedatangan mereka dan kebetulan mereka mau ngobrol di podcast ini oke ini salah salah satu dari kedua temen saya yang ada di sebelah kanan saya persis mas Budi jenetawannya sama mas Budi Budi Hartanto MSI SPD ING ING dan seterusnya aneh undang-undangannya keren nih ya sama ya Budi Kamleng Kamleng itu jadi di Facebook di media sosial kalau ada nama Budi Kamleng ya ini ini profilnya ini profilnya begini halo lur ya Budi Kamleng dan di sebelah mas Budi Kamleng adalah mas Gondes seneng tawannya siapa? ya Gondes baik Febri kalau sih jenuh bintang film kan mas Gondes apa sih? lah itu kan bintang film sih senengannya mas Gondes ngomong nyung duduk oh ya vina kepastian halo guys upet premen pensiun total cilok wih sabar wih sabar wih sabar cimentin bombong jadi lainnya belum apa-apa Kamleng inget orang ngemasker ya Kamleng mokat orang kenton gantengnya aman masih ada vaksin wong aman aman oke saya juga harusnya pakai masker tapi kawit pingnya jajannya karena menanggup masker kok rasanya ngap rasanya sesak rakep enak tapi semoga aja gak ada apa-apa deh sehat semuanya diminum dulu iya bener ayam jago ya kopi Lampung ostos di si kopi Lampung kenteng oke oke saya mau ngobrol-ngobrolin dengan mas Budi juga bebarengan tadinya saya kepengennya single single fat factor satu-satu tapi si jennya jangan lupa balas si jennya nyom ganteng cerneng harus dipisah yawis lah saya coba untuk ngobrol berdua semoga gak rebutan gitu ya dan ini audionya sehat gak ada masalah ini barusan saya kalama setting datang nambah ini karena ini ternyata bodol tukuanya tapi bodol lengop banget mok gini banget payah pacel lah tukone lah harus dibalik lagi itu mas Budi Budi siapa mudah ini Budi Hartanto kuis pandeks menodok udahlah detailnya ketinggalan di jalan Budi Hartanto Budi Hartanto kalau mas Vino Fabrik Fabri Fabrianto ya gue jeneng Fabrik gue Febrianto atau Febri Tuk ya Fabrianto Fabrianto benungnya keren keren banget mas Budi keren banget ewan mas Budi karena mas Febri mas kamling karena mas Godes kayak gaya kamera action pertama aneh ketemunya karena mas Budi ceritanya keberan mas Budi SM keberan keberan sebenarnya awal mengenal minor factor itu dulu itu udah lama pagi dari sekitar tahun 2000 kenyata konek kenal orang 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 mas Budi pertama ketemu tahun pira siang luar negeri berapa sih ya iya mas siapa ya eh sih ya kayaknya ya enggak pas itu dulu ngambil stang paplang itu loyang karena bangsa mas Tarto apa ya gantung iya 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 selawas banget yuk sama itu siapa yang buatin bedilis apa ya lupa Anton oh iya mas Anton ngatanya disini itu kan iya mas Anton itu ya coker mas Anton coker anggar nonton ya salam ya iya mas Anton bila kabar hehehe bila pape nah kue 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 semuanya uang kue dua motor diketok apa kubriwa apa kubriwa ke awal kue apa kaya enak kubel modif di situ ya mas Budi ya apa kubriwa gantung ya dulu ikut klub kluban mak ooo sikit suara kluban 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 sipir lur hahaha aduh yang kelalain orang kujam gantung kubriwa si padahal kubriwa orang bok ngalur ngalur pep pep aku pengen jam jam tolong ambilkan jam pep bok ngalur ngalur waktunya ngelidit 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 kok jam di dinding bu terus ke pribih gue ya itu kan awalnya itu kan banyak temen-temen lah yang lihat di jalanan gitu kan minor factor itu apa sebenarnya sih cuman kalau saya pribadi kalau misalnya belum tahu kejelasannya itu saya itu cari-cari informasi terkait masalah emang kan kalau minor factor itu kan kalau kita secara umum itu kan kita mengenalnya kan identik dengan motor buntung ya Pak ya mohon dikoreksi ya sebenarnya kalau minor factor itu ya kalau mau salah motor itu cuma sebagai mediasi kita sih sebenarnya sih orang penting janya iya sih cuman ini kan sebagai pengetahuan umum saja sih Pak jadi kan kadang kan kalau minor factor ya motor buntung tapi kalau motor buntung itu belum tentu minor factor oke ya kayaknya saya tujuh ya ya saya tadi habis makan jangan kangkung padanya jangan kangkung memang orang yang ngantuk mungkin seperti itu sih Pak jadi kita kan ya mohon maaf disini kita itu tidak menjelekan satu sama lain ya orang-orang kepengen berbalas pada dasarnya kita itu ketika misalnya kita itu sudah mengenal secara personal kita itu sudah sudah ada ada chemistry gitu loh Pak ada ikatan batin gitu ngerti-ngerti ini orang gue bahasanya abot ngerti orang artinya kok bahasanya abot jadi ada pepatah bilang itu tak kenal maka tak sayang betul ya Pak kalau saya berpegang prinsip seperti itu Pak jadi apapun alasannya kalaupun kita sudah berkomitmen bahwa kita bersaudara ya kita saudara pegang itu ya pegang orang hidup itu harus punya prinsip kalau gak punya prinsip oke 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 udah pernah lihat unggahan saya kan udah duduk di kursi panas ini kursi apa ini abot abot oke mandan-mandan menjurus maling prinsip kayak hal yang maling prinsip gue emang panjang ngenteng ngenteng ya yang terpenting kan kita kan untuk saat ini kan karena masih pandemi kan kita harus tetap pertama jaga kesehatan iya kedua kita itu kan punya orang-orang terkasih tersayang ya iya walaupun misalnya kita habis jalan dari mana atau apa kita harus cuci tangan ya meskipun ini hal-hal sepele sih gak perlu dibicarakan ya Pak ya iya gak apa-apa gak apa-apa gak perlu disampaikan disampaikan emun terus kan ya tapi kan kadang kita itu melupakan hal kecil untuk sesuatu yang besar asik cangkriknya cangkriknya aku mulai nganti panas dingin kayak lagi kuliah apa ya Des iya intermesor 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 makanya aku jadi dirung apa betul-betul terus gimana Pak lagu ya motor bondong ke patrol terus labunya motornya diket mas bodi sedela ini aku takkan mari sebelahnya aduh aduh ayo ngos-ngosor ya Pak oke aku kayak tulir lagi mikir oke mas gondes lanyo ini gandung labu awal kepentukaran mas gondes ini sudah berhenti ya Pak tulangnya ini apa ateng dalan apa ateng FD apa aku tulangnya emun apa apa kayaknya emun karena aku orang orang senang naik mas embien kamu tidak akan kuat kamu tidak akan kuat biar aku saja biar aku saja wih simple ini berat luri ini orang gelondong rasik tapi karena rencana pensiun ini menumpang motor ini pensiun tidak mungkin terhalang biasalah apa kerjaan oh akhirnya kepenting-kepenting terus pegawai iya betul karena dia tanggung jawab juga iya tapi ini ateng suara gas buka motor orang mandek terus orang yang mandek jamannya sama nol kepentukannya dikong kepentukannya pak janya kepentukannya dikong 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 sempat dikong sempat dikong dikong iya dikong adzan yang berduga iya 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 ngaku iya emang bener orang juga keluarganya orang jone tangganya juga ngomong kok lagi apa-apa sih kemong iwe aku malah justru pertama karena mertualanya malah sejauh iwe motor apa enak iwe iwe makanya kan pas ngomong iwe 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 enak pas dicicipi nong mertuan yang numpak iya iya enak iwe 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 ketan enam diteleng iwe iwe biasa pak curhat iwe ketan kaku kaku kudana proma hahahaha kan masih ceritanya sejen-sejen apa bojone iwe oke oleh-ole baik tapi orang muda maksudnya hahahaha kalau istri sih support ya pak ya tapi yang agak rewel itu kan orangtua sih hmmm jadi itu agak putus asa mungkin gak asik aduh hahahaha aku kalau pakai bahasa indonesia gak asik betok ya dur ya bahasa sih orang genanya mau gena jenanya jenanya semut apa orang jenanya keperluasanya ceritakannya jenanya sapa nupang motor buntu keperluasanya ayo 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 hahahaha hahahaha wuuh takat usir ayo yaa hahahaha bisa ngopirin hahahaha oke bahasa artinya apa iya bisa jadi iya bisa ngopirin hahahaha air putih lebih menyehatkan lor oke itu iya ngeek 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 iya iya jenanya sehat iya betul setuju lah terus keperluasanya setelah itu pake nunggu sewa anak motor keperluasanya pamitan apa ujung ujung balik tukul tukul apa keperluasanya iya balik balik tukul nanti ini keperluasanya ngeek pasarnya keperluasanya alah gak ada ngejek baik hahahaha hahahaha tapi orang tua sih dari awal sih hujan campur ya pak ya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa kalau orang tua sih sebenarnya sih yang penting itu kan gak merugikan yang lain gitu loh karena prinsipnya seperti itu sih apapun yang kita kerjakan yang penting ya semau kita yang penting gak mengganggu kebahagiaan orang lain lah intinya seperti itu pak orang bedanir pandanir wong liat oh yisora pokoknya ngulai dewek tentu anak dewek iya iya mau gari mumet mak janduk hahaha hahaha meneng pak janduk pak hahaha gandulur orang tua sih banting kelas hahaha 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 ada adikku dateng pulang kantor masuk ren hahaha nah gue mas budi ngobrol-ngobrol bar motor buntung gue 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 di romba ke dewek apa janduk tulung kan anak cerita luk suka dan dukanya apa ada dalam hal modifikasi iya ada lah pak banyak lah itu pak hmm jadi kan kebetulan itu kan dulu kan saya tinggalnya kan di daerah sekarang itu lho pak iya karena kan saya masih di PT gitu kan iya 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 terus di kerawang juga kan itu iseng-iseng sama temen sih pak hmm jadi itu kalau misalnya libur gitu kan mainan motor hmm terus sempet juga itu kan dibalikin ke kampung karena sudah kotratnya biasa bisa pongkar nggak bisa pasang ah jadi bosok aneh betul pakai paket itu paket itu sinar jahe itu dulu iya 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 kayak gue ceritanya betul 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 berapa gue? orang hmmmm kok kayak kaspah hahahaha lah, ini klas gondes gak berapa gue? motornya gue kayaknya suka dukanya ya akan dukanya ke motor melaku orang-orang pak sikit yang diomong dukanya gue emang bahagia oh iya, di dalam juga itu ada kebahagiaan iya, setuju kebahagiaan nah dia omong gue macem-macem pak rupa-rupa rupa-rupa warnanya campur aduk iya tegang gak? ya orang iya orang-orang juga aku yang jangan ngelakuin gue keringat lu gue biasa banget ya padahal udah kan ajak aku panas dingin asli yakin ajak aku jadi kursinya udah kursi panas kursi semromong aduh lagi mau ketemu nih kamu riwayo juga juga bareng sama nenek emang ada konteks gitu oh entah man oh esok kan biasa jakapasar iya lah buka perampungan iya, saya hubungi ayo sama itu sekalian silaturahmi lah ya pak oh iya iya lu kebali kapan ceritanya mas gondes aku sampai rauh minggu pak nang nanti bangun masa? iya lho rauh minggu ya bisa ebel iya urung urung rauh minggu ah? urung iya cemun cemun cuo susah apa hari ini lah apa hari ini lah iya urung FD Pirangdina ya aku parah iya maksudnya kan udah FD iya udah lewat iya urung rauh minggu urung pak oh seminggu lebih lah urung 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 pak itu nanti sepusatnya sih dengan apa pak oh kayak gue lho terus berlibur iya berlibur karena ini acara keluarga sih uang minggu ketemu lagi apa sekarang mas Budina abis kau ingin di Medang pertama nyokin jemput pak biasa oh kayak gue biasa pak sini terminal lah kan nyokin kayak gue makanya aku ini bali terus ngontaknya disini standby eee cucuk lah travel lah ya supir pribadi lah ya oh iya boys ya kayak ibaratkan 86 roger iya kayak gue pak kan dengan postur itu gue pak antar saya pulang bali ya hehehe 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 eram hehehe kayak gue lah terus pegawannya ke pribadi mas bisa ditinggalin ke apa sih pegawannya orang urung orang pak masing customer sih asik lah oooh terus percaya jadi jadi dari kemarin sudah agak lama mas kondes ini ada di Lampung eee ada pekerjaan disana gitu ya seringkali ketemu juga temen-temen dari ya dari Minervactor Lampung iya iya simpul Lampung ya duragan Martabak halo bos kapan pasang gas bos hahaha promosi martabak hahaha dijual berpisah kita termasuk misi seres hahaha hahaha dan ini tutulannya makat banget ya hahaha stk marketing pak hahaha hahaha oke mas budi siap selama ini kayaknya kemarin-kemarin mandan sibuk ngurusi apa tentang pekerjaan ke luar negeri ya kalau gak terlibat di hal apa sih mas budi kayak aku pandan kepo aku pengen ngerti anak satu organisasi dibentuk bersama untuk ngurus itu apa apa iya wah gue aput pak aput lo kan aku bumbung ketemu karna wong esing mandan modeng bok bok sama ngertinya dari karna ring luar negeri bok jadi tolong lah kayak gue bok aja pak nyong bay terlalu indah hahaha gue aku kemeriwe keceritanya mas budi iya jadi kan saya kan sekarang kan lagi ikut program G2G ya government to government dari korea selatan ya jadi kalau saya ini kan CPMI mandiri CPMI itu calon pekerja migran indonesia gue dirungokna bro dirungokna di apalna di ngeling bong 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 kena nasi ngarep melu ya bok iya iya kayak ada lakonnya yang ini iya ketiknya yang ini tapi orang lobo lho bok bok orang lobo bok orang lobo bok orang lobo bok orang lobo bok hahaha bayang ya pak hahaha bok kena lo gue gue asing tawa2 disini kok hahaha sponsor kayak lur hahaha masa lalu gue bang ada yang cerita hahaha hahaha terus kemeriwe kek ya jadi kalau saya kan itu kan ikut program mandiri pak jadi kalau mandiri itu segala prosesnya itu kita yang lakuin sendiri ya di luar dari ya mohon maaf LPK ya LPK bahasa gitu kan jadi saya itu dari bulan Juni itu saya memenuhi undangan dari Kemenaker sama PP2MI sama perwakilan dari komisi 9 DPR RI jadi adanya koron covid pandemi seperti ini kan itu kan memang mempengaruhi global ya pak ya salah satunya itu iya salah satunya itu penundaan proses jitu 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 tersedia termasuk itu lagi lagi kewis mulai rerem mulai mandak diupayakan untuk bisa segera berangkat berangkat kembali lah mana masalah apa orang gue kalau masalah itu selalu ada lah ya pak eh semen duit sama ada proses apa birokrasi apa iya iya mohon maaf ya kalau misalnya ini bahasanya mungkin dikoneksi lah pak ya kalau udah apa yang tau ya oke oke sebenarnya oke serius des serius des edukasi loh pak edukasi loh pak iya oke oke tapi ini juga kalau pejabat hehehe hehehe mantune RW pak oh iya hormat maaf ya pak hehehe silahkan di lanjut iya jadi pada awal pandemi itu terakhir penerbangan itu tahun 2020 bulan Maret ya pak ya adanya iya adanya keputusan menteri tahun 151 nomor 151 itu kan bahwasannya ada penundaan penerbangan itu karena adanya pandemi covid iya 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 dari kemenakar itu bahwasannya kalau penerbangan itu sudah normal angka covid per hari itu dibawah kasus 5000 oh iya 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 jadi kita itu kue kue pacana dibawah 5000 itu secara dunia pak kena nek indonesia indonesia iya 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 oke mudah iya dari pertemuan itu kan bahwasannya kan ada sebuah pesepakatan antara CPMI sama pihak-pihak terkait lah ya seperti PP2MI kemenakar sama komisi 9 itu ya pak ya iya iya tapi adalah sampai detik ini upaya dari kita baik kemarin menyampaikan aspirasi secara langsung secara demonstrasi juga belum ada titik terang pak oh iya karena kita iya karena kita berpegang bahwasannya undang-undang nomor 18 tahun 2017 itu menuntut apa sih sama orang muda gak? iya aku lagi kerungu band dan orang muda saring 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 tapi gue gak tau kakaknya tapi temennya temennya kemarin di jenerik aku abid abid jenerik lu kemarin Australia pak ini itu aduh matang bundet kayak gini bahasa ini kemarin lagi ya ini keringatnya di lap disitu ini minum dulu ya pak ya ya biar pelong mereka ngejoknya itu oke mari kita di sini di sini pak kopinya eh om, kopinya mana? iya, di Coknang nah, iya kesewon banget terus gimana itu mas Budi ya? ya, jadi kita kan kan terakhir berangkat, kemudian sudah lerem tinggal 5 ribu, oke harusnya sekarang sudah mulai sudah mulai ada sudah, seharusnya itu proses yang di dalam negeri itu sudah berjalan mbak seperti kayak preliminari itu kan PAP lah gue apa mas Budi? jadi itu pemberkasan aja pemberkatan mbak pemaning aku ke si makannya tak takon akang ke bahasannya dur banget mbak aku tak takon main gena, main nageri gue takon maring nyonyong bisa selalu iya, iya, benar, benar lanjut iya, seperti itulah ya pak ya jadi kan kita berupaya berpegangan teguh pada undang-undang karena sejatinya itu hak CPM itu dilindungi oleh undang-undang oleh sebab itu saya sebagai ya mohon maaf tidak mendahuli semuanya ya pak baik dalam asosiasi ataupun serikat pekerja yang ada karena saya sifatnya independen mbak kalau dari dulu itu saya itu ya tahu sendiri kan iya, iya, iya minor factor perhatikan itu kan independen iya, betul betul saya gak mau gak mau ibarat kata saya dibawa kesana-kesini ketinya kemandirian betul, betul, betul pak betul pak jauh banget ya akur sia-sia yang dampingi terima kasih atas dukungan dan partisipasi pas banget tapi seluruhnya lanjut mas Budi kemandan kepingin kepo sedidik yang, yang seperti mas Budi kayak anak akur sebenarnya gak, gak, gak di dalam satu kelompok maksudnya loh ada, ada banyak apa enggak apakah kemudian menjadi orang anak-anak mau karena kondisi begini lahir kayak mas Budi, mas Budi jadi sebenarnya itu kan pas dulu kita berangkat ke Jakarta itu kan ada 11 orang pak 11 orang termasuk saya jadi ya mohon maaf dari 11 itu bukannya sombong atau gimana ya pak ya karena yang tidak mempunyai kepentingan dalam organisasi ataupun yang lain itu cuma saya karena saya berpegang teru bahwasannya saya setiap memulai pekerjaan saya harus menyelesaikan setuju pak oke itu pak layar terkembang yang patah berpulang betul jadi itu kadang kita itu mobil di situ oh iya oke siap kalau bukan diri kita yang memperjuangkan siapa lagi sama maning betul kan pak iya pengkola nawang liya iya tetap ada orang peduli tetap ada betul setuju pak jadi kadang ketika kita memulai sesuatu hal yang baru itu kadang orang itu mencemo'o itu pertama kedua mereka itu akan mencibir bahwasannya hasil apa kita yang dapat diperoleh dari perjuan kita tapi ketika mereka mulai menikmati hasil dari kita kita kan disanjung-sanjung iya kan pak iya betul tapi kita gak peduli kan apa proses itu kan yang penting kan kita berangkat lah hasilnya keberi ini mas budi sampai hari ini mas budi untuk hari masih tetap nangis ketih kayak gue apa sudah mulai ada secara cahaya terang sebekas cahaya terang yang pasti ngerti belgnya nyanyi tereng 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 lu kenal lulusan karaoke sih anggati pancing judulnya nyanyi tereng 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 lulusan karaoke podcast anamic cocok pak hatiku berkejolak pak mis mandek nyanyi nih mas kalau nyanyi lanjut di rumah apa atau labu maring karaoke ya kalau karaoke ya di rumah kan udah ada sama istri bener di kocok kondes melu ya pak melu nyanyi pak mas kondes juga seneng pak kondes sake banget pak kenalannya anu don juan don juan don juan bon jovi terus sekarang gimana mas ada perkembangan baik atau ya dari tadi ya pagi hari nih WA saya ini udah sibuk banget ya mungkin karena kan ya banyak itu sih pak banyak pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen itu kan ya ditanggapi enggak oleh yang terkait gitu instansi-instansi terkait keberadaannya mas Budi dengan kemandirinya dengan yang sudah diupayakan ini ya jadi kalau saya pribadi ini kan kemarin kan udah ada pendampingnya pak dari Jakarta pak kebetulan beliau itu kan udah dikerja di BP2MI BNP2TKI dulu itu udah berpengalaman jadi itu yang mengajari saya terkait masalah dasar-dasar hukum yang kita untuk memperjuangkan hak-hak kita jadi kemarin kita itu udah sempat nyebar Google Form pak Google Form jadi terkait masalah-permasalahan yang ada di dokumen ataupun di CCPA itu kan masalah visa kan pak surat izin kita untuk ditinggal di sebuah negara gitu kan pak jadi kita itu di WA group itu sudah terkait atau orang-orang yang mulai peduli mulai kemudian menjadi membantu gitu kan tapi enggane loh ya enggane mas Budi mengangkat bring terus selesai juga bawa pegawian sih perjuangan sih ditinggal di mas Budi ya gak ada pak apa diteruskan dengan yang continue continue yang lain-lainnya continue pak estafetnya betul-betul estafet jadi kita itu kan ada tim inti pak jadi kalau saya itu kan ada juga tim tim yang ada di lapangan itu kan misalnya status kolom itu kan prosesnya itu kan bertahap pak jadi ketika misalnya saya udah perangkan nanti akan saya kembalikan tokat estafet itu kepada temen saya pak jadi saya betul-betul pak karena itu kan kalau misalnya dari pos itu kan mengambil kita kan pak otomatis dari temen-temen kan belum ada yang diambil kan saya coba mengedukasi gitu kan ini-ini-ini nanti saya kasih lisensi biar bisa membantu temen-temen yang lain gitu pak tapi kan sebetulnya seperti prosedural seorang pekerja mau berangkat ke luar negeri itu kan pak kumbis ya regulasinya ya pak ya ya pak artinya kalau itu sudah oke semuanya prasarat sudah oke tinggal berangkat jadi kok jadi apalagi setelah sekarang pandemi maksudnya antar negara mungkin regulasinya beda oh saya belum bisa terima pekerja asing atau oh kurung ini mengangkat sekarang Indonesia pak kubi orang mudeng aku koknya ilmi orang mudeng aku jadi untuk proses jitu jini karena government itu government iya iya jadi antara negara antara negara iya iya ada juga antara negara dan kete gitu kan berarti kan perjanjiannya kan nomor satunya negara ya yang bicara bukan individu bukan maksudnya seraku pekerja betul jadi kita itu hanya mendorong iya jadi kita itu menuntut hati hak dan kewajiban yang kita belum dipenuhi gitu kan itu kan kita itu dorong itu pak maksudnya agar haknya dituntut kewajibannya aja kenalan itu pak itu pak prinsinya seperti itu sih pak jadi kalau misalnya ya mohon maaf orang lelak ini gue panas gue mengkonyong ngejogedisit lagi seru ya iya iya pakai orang leleng joged aman jadi kalau misalnya ya mohon maaf kalau misalnya negara-negara lain itu kan lewatnya PT itu pak jadi itu prosesnya beda pak itu lewatnya agency jadi kalau misalnya program G2G ini itu pure murni jadi ada MOU antara dua negara tersebut kemarin juga udah ada yang program itu pak jadi itu kan dari sajang itu meminta bantuan sama agency agency itu masuk ke PT tapi biayanya mahal itu pak di atas 100 juta itu pak iya 100 juta itu lebih itu belum termasuk 3 bulan insya Allah kalau gak pakai norepang ya karoke ya orang seneng-seneng dengan anak ya dengan orif prihat ya urip urip lah ya cukup ya orang buang-buang duit makan orif sama gini itu kan prosedural ya itu ceritanya orang mau mana yang mau mana yang takut bodoh baik yang harus makat mungkin apa ada batasan usia apa ada syarat-syarat paling penting kudu dipersiapkan apa kudu sinau bahasa negara yang akan dituju sepengetahuan ya mas budi oke kalau program jitu-jitu kan ya mohon maaf ya kalau salah-salah salah koreksi ya itu kan minimal itu kan 35 setelah proses itu pak jadi sebelum 35 itu sudah mengikuti umur 35 tahun itu sudah proses pak kalau program jitu-jitu emang ribet pak kita harus ujian dulu ujian itu nanti skill test skill test itu langsung sama orang korea itu pak baik dalam skill kita dalam pekerjaan interview dalam bahasa korea gitu pak tapi untuk negara lain itu sebenarnya itu masa produktif kita kan itu 35 tahun ya pak sementara seperti itu lah kayaknya menurut mas budi sih sebaiknya gimana sih seorang TKI yang hendak berangkat ke luar negeri mencari sesuatu nasi oke kalau menurut pribadi saya yang dipersiapkan mentalnya aja gemblung aja nakal prihatin pertama itu mental ya kalau misalnya kita berbicara tentang negara berkembang sama negara maju ya pak biasanya kebanyakan itu kalau negara maju itu kita itu biasanya itu pertama itu kita dibully pak itu pasti karena itu melihat apa melihat mental kita pak ketika misalnya kita gak mau belajar ataupun apa yaudah kita harus bahasa seperti itu maksudnya biasa ya kalau misalnya kita kan terkenal dalam bahasa kalau kita bahasanya mohon maaf kita kurang itu pasti itu pak bahasa-bahasa Indonesia yang mohon maaf yang biasa kita di jalanan pasti itu dikeluarin pak tetapi kita berbicara tentang negara maju ketika orang negara maju itu sudah percaya pada kita apapun itu pasti dikasih pak itu pasti saya berani jaminin ini ya berarti skill kepanjian kudutur skill di tempat pun belajar pokoknya apa-apa kudutur mentalnya sama keinginan belajar kemudian menguasai materinya itu ya menjadi sebuah skill terampilan dulu kan saya kan di Taiwan pak jadi itu kalau misalnya ada pekerjaan apa yang kiranya urgent itu kan pak itu pak sudah gak mau tahu kalau misalnya kasih kerjaan besok harus kelar ya saya siap besok harus kelar karena kita itu harus harus menjaga itu ya pak ya kepercayaan itu ya pak ya bahwa kita sanggup mengerjakan itu dengan baik gitu ya ketika misalnya kita tidak tahu ya kita bilang gak tahu aja kemagusan aja sotoy betul itu pak itu prinsip kita kan ya kadang kita kan menjadi orang kan aduh gengsi iya mantuk itu gak paling gak disuai pak itu iya bener pak itu pak ibaratnya kita itu rokok aja dikasih makanan dikasih apalagi kalau kerja di luar kan iya iya pos itu ibarat kata ya apapun yang dia punya itu kalau kita minta itu dikasih tanpa dikasih minta itu loh pak iya 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 prinsipnya seperti itu mereka kan berbuat seperti itu gitu betul betul mungkin seperti itu supaya secara umum itu ya pak thank you mas Budi untuk papi itu oke aku atakan karena mas gondes kek nyong garing ini ah apa kawai aneh gue mas gondes mau mas Budi selaku karyawan yang ada bos enak mas gondes mau bos betul iya kayak selaku bos agak wajibat orang-orang aku orang-orang aku wajibannya mas gondesnya sibuk-sibuk apa di luar kalau lagi pulang kita kumpul-kumpul disempatin main motor kalau masih suka eh kalau ada motornya ya kalau ada motornya kan berarti kan lagi orang anak berarti orang uang motor betul apa tuh jadi mancing sehari ini bosok pak apakah nombak iwak nombak iya uang laku seuruhnya Bali terjadi nombak dolanan motor pegawainnya sih ditinggalkan sekarang apa sih urusan apa sih jadi anak mesin-mesin uap apa-apa kebanyakan mas gondes iya apa mesin uap bener ya mesin uap betul gue kayak mas devan gue iya bareng kita sih satu hobi sejenis iya sama rombopan aku maden tertarik yang muntah kalau ini loh apa apa mesin sih digawain mas gondes jadi lebih efisiensi di bidang di hal pembiayaannya di perawatannya oh iya terus mau mas gondes bilang ngomong kalau ini dibanding kalau LPG ya kalau salah ya ini sih keperibahan sih fungsi apa yang dibikin olehmu apa sih mah ini maden berat berat lor untuk sesi ini saya terkepat dulu ini kata yang kok asing domblok kalau nyong nyong domblok ya lor gak masalah uap dikenal dengan nama apa itu mas gondes mesin uapnya itu boiler pak boiler ayam broiler beda tulisannya kalau ajanya beda ya steam boiler mungkin kalau disini sahabat kita ada kayak bopak wali kota om depan hormat halo om depan dia sendiri hormat oke keperibahan cerita cara kerjanya alat yang dibikin sama mas gondes bisa jadi lebih efisien biayanya dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar lainnya tergantung dari bahan bakar oh ini yang sementara digunakan yang dibuat oleh mas gondes kita gas main di gas LPG CNG jadi gas alam CNG itu apa itu CNG itu apa itu singkatannya apa itu ini LPG kan harus dikemas ya iya pak ini yang dimaksud ini harus dikemas juga gak beda terus kembali gak danggar lagi kalau tonton anak anggere anggere nyongar gak untuk syarat anak disit berarti enggak kalau ibaratkan pemakaian gas untuk ibaratkan seperti MACD Holland Bakery itu tinggal pakai saja pak jadi gak perlu harus pakai LPG kalau LPG kan per kilo itu antara 15 ribu kalau LNG atau CNG itu pasarannya itu per kilo 9 ribu itu ada pak jadi itu kemas kepotolan kayak sudah LPG gak mau ngomongnya orang ya si yang ngomong makanya itu saya kasih yang mabrak mabrak segena segena ini yang botol kayak LPG iya cuma cuma beda pak kayak yang yang di harga lain wujudnya tapi ada gas beda pak beda kalau LPG itu agak kasar pak harusnya agak lembut lebih lembut lebih murah halus halus ya sebabnya kenapa tidak dikonsumsi oleh secara umum dikebanyakan gitu berbeda dengan LPG gas yang dimasuk mas gondes apa memang tidak diproduksi masal apa hanya penggunaan penggunaan tentu saja dengan alat yang harus lebih harus lebih spesifik lebih anger lebih memeti itu tergantung dari pemakaian pemakaian untuk perharinya berapa nanti kan bisa dihitung dari pemakaian customer berapa nah nanti bisa dimasukin kalau ibaratkan masih pemakaian 12 kilo itu belum bisa oh mereka akan menyalurkan gas itu gitu ya ada pasukan khusus itu ya ada oh iya 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 ke titik-titik walaupun terpelosok pun mereka antar itu iya oh gitu nganggut mobil-mobil kayak 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 oksigen ya mas beda pak tabungnya ada ctm mobil ctm mobil itu diwada-wada kayak distribusi lpg tapi kan lpg kan itu untuk kapasitas 15.000 15.000 apa maksud 15.000 ini ton oh gitu lah umamanya kayak kayak mau sempat terbesit cerita aku lagi nunggu mas hardy gawe boiler enggak apa pemasangan gas oh lain lagi lain jadi kan dia kan kuliner pak ya dengan pemakaian gas terbesar makanya itu memasuk ke situ menawarkan biar lebih efisien berarti kan bisa berlaku di semua kuliner ada batasan produksinya pemakaiannya itu ada ngasih sepira sampai 1000 kilo per berapa itu seribu perhari iya perhari bisa mandan niat aku tak aku peluru niat jawabannya aku yang niat kelele tenang iya emang seperti ini mas jangan di ketem waktu tenang kayak kukang ngerti kukang iya betul betul setuju kayak anuwa malam jeng jeng orang berikas iya rasaset banget dunanya ronyong malah ndap ndip ayah umbil ngerti ndun nalon gak cepet sentrop sentrop mereka kopi ini aduh aduh ini gas andai kata yang 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 di usaha kuliner gitu di di broker itu untuk membuat itu biaya untuk membuat itu yang akhirnya lebih efisien dari penggunaan LPG ngasih sepira ragateng enggak pak itu sebenarnya enggak makan biaya banyak ya untuk peralatan semua itu udah ditanggung dari tradernya sendiri jadi untuk customer itu hanya tinggal ceklek kompor sudah selesai seperti ibar akan mau beli gas pakai tabung nah itu kan harus klik ngasih pirang titik mas itu tergantung dari pemakaian kompornya pak tergantung dari pemakaian kompor anda kata kaya mas naik LPG itu kan langsung bisa tuku tapi suaramu enak orang pak orang enak teman orang arong kopi lagu yang paling seneng lagu apa soldier of fortune oh avon teman seleranya ya ujar gormat dangdut kopro apa apa nganyi kayak gue ilat ngukup apa lurus jajar rev 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 setuk w aja pak suara paling apa jajar jajar soldier of soldier iya ini kalau apa ini tentara pas pembagian bedil ini lagi maning buri pak orang kebagian bedil malahan orang curcol tapi sempet daftar daftar apa sempet sampai berapa kali sampai dinyatakan sudah tidak layak daftar maning kelewat umurnya dua kali pak jadi itu permasalahannya ininya pak saya kan kalau misalnya orang anu denek denek terus tereng putus asa lah enggak apa lah besok anak saya fisik apik banget kok nasib pak nasib untuk memperjuangkan para pelaku tenaga kerja luar negeri berjalan dengan baik dan lancar karena sebenarnya itu kan pemasukan negara terbesar setelah mikas itu kan dari pahlawan pahlawan devisa negara kira-kira aku hari jepang pas orang 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 tadi kake suki ono konfirmasi kawan mas bercanda luar anak kepengen juga mas gondes orang 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 iya kecukupan banget kenapa lancar Ya Alhamdulillah sudah cukup Syukurlah, itu yang paling penting gue Mbak Betul Pak Cukup, cukup lah Tura-tura itu ada orang usah lah ya Enggara-enggara bisa sih orang apa-apa Gitu kan ya Betul Tapi sudah sampai pada taraf definisi cukup Cukup banget Mbak Apa-apa cukup kok? Betul Apa-apa kelakon nggak? Jajah Bang, pergi ya kalau kamu terima Saya tidak Saya tidak Saya tidak Sekarang lebih jelasnya kembali ya Mbak Jangan ada orang yang terima Saya tidak Ya Allah Baiklah Ya Allah Kita orang terima banget Iya Gak apa-apa di kepenaknya Iya Tapi orang bagi Kita bagi banget Mereka Mereka malah oleh Ibaratnya tidak Tapi kan Sesekali itu gitu lah ya Iya Jadi kita Kutubur prinsipnya Jadi orang yang terima temen Ngerima Kayak aku berarti ya kok Ngerima Pandum Pandum Paswat Jalap suki mau beo Apa gue Mas Saya tanya kepada Gondes Oh gitu ya Setuju setuju lah Yang terima gue tetap Tetap lah ya Tetap lah Keterima Pak Tapi angin loh Yang terima gue angin loh Betul Karena dibully Disia-sia Kemenang Pak Betul Pak Dalam posisi dibully Dan disia-sia Bukan terima Betul Bersiap Ibaratnya Di kamar mana Iya 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 Bener Kembali kepada prinsip kita masing-masing Bisa orang kayak gue Betul Abot gue Anam untuk menjadi sesuatu yang beda itu sangat sulit Abot Betul Setuju ya mas Gonde Setuju Setuju Oke Kali ini saya setuju Nah ini Kok baliknya mas Gonde Enggak Pak Soalnya pas FD Aku Risa nih gak lagi kerjaan Pak Jadi Bisa ditinggal sewaya Oh ya Enhau 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 gak mas Gonde Oke lah Sebenarnya sangat baik lah Oke lah Memang wansi 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 nama tanggungnya aku kabut sih pak berarti inti ini bukan aku sih usaha itu bukan aku ini iban aku di rumah ya sudah ada jalan hmmm kayak gue perusahaan itu ada jalan jadi stop produksi nah pas semua itu ada orang di rumah pasti ya tak kira kan FD itu tanggal 20 atau iya tapi kan orang tiba dina satu minggu gelam dina kemis rebuk pak predisinya aku sih gelam-gelam iya koi cuman kan lihat nih waktu di kebukiwong se indonesia rasa wuhhh ngomong-ngomong si ji si ngomong apa yang penting silaturahmi lah ya pak iya 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 tetap terjaga gitu tetap dijaga di dipelihara itu jangan sampai naik mas dahulu ngomong aja ngasih udar lah keliranya tetap abangnya abang betul betul abang apa putih? abang tutup abang ngejok tewek kurang apa orang kamu merah saya putih asik agar kurang tak jauh namanya hahaha 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 mas kondes ini minggu ya di rumah ya iya kalau minggu apa orang iya saya lagi gak pak? saya lagi gak pak? saya lagi sebudak orang ke tahun? orang ke tahun oh makanya saya beralih di Lampung itu itu tidak ada yang cedek laut oh kerjanya kan cedek laut iya makanya saya lagi di Lampung itu tetap snorkeling sehubat nembak apa? mau pelaku-pelaku ya, mau mantau mantau di sini enak itu lho bisa dilakukan itu? ya itu bisa pantau sampai mantau alat-alat selamnya sih di rumah ini berarti di rumah ini makanya tidak ada yang siap sepertinya harus di rumah ini berarti yang cedek laut ini terus atau kepriwe? tidak pemasan terus itu pemasan itu pemasan industri Lampung beres oh gitu dan ini ada yang dipantau seperti ini? ada yang kepriwe sih kepriwe sih budak kue terus balannya harus cetek karena utdan terus balanya sih ğlay kalau ngejeki ya orang memang banyak ngejeki sebagai perluka kalau bisa sebenarnya saya itu sekarang ini belum banget loh, pemancingan umum di selemi apa ya, tadi? lu tuh gimana? enggak enggak lho, belum banget tak tahu kok ini biasanya apa sih? sebenarnya saya itu berharap dalam hati kecil saya pak gitu ya? iya, tapi orang paka pak aku tuh di setrum kayaknya iya, bener bener, pengen mandan mudeng ya betul kayak mas Gondes jadi pingin-pingin lagi ngerakit motor, kita tekan sepira motornya apa bisa giletak mana, apa bisa di dole mana nah, saya ini sih siap paket untuk yang siap paket untuk yang gak giletak iya, iya terus nanggung disikin giletak ada di suatu tempat oooohh kayak batman loh betul kalau kita ini, logonya menunggu langit tuh ya aku datang iya, betul iya, betul ini jenengnya apa nih? rata-rata ini pak kacamatan aja kelalain deh mas Gondes mas Gondes buat minor faktor itu nyartakan sih menurutnya ke minor faktor menurutnya mas Gondes sih? menurutku sih, ya asik pak gitu ya? iya kekancangnya jadi sama bapak-apak iya, pokoknya sih gak kekeluarkan asik ya kan ya pokoknya serba asik jadi di waktu kita suntuk dulur-dulur itu pada ngundang ayo kita kesini ngopi bareng nah disitu kita kita menjadi tidak suntuk kembali gitu? betul kita suntuk di pekerjaan ada teman, saudara nah itu dia cindili siapa metuk? cindili siapa yang metuk? aduh, aduh matahari mas Gondes sih? dipakai teman pak labu apa? sudah pak sebenarnya itu kan udah se悄nya dituntun iya, iya 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 betul pak kirain bodolah pak gak bosok bosok pak bosen lu pak motornya gak bosok bosok pak aja bosan aja pensi ditawar 50 juta saya gak akan lepas pak aja juga lo kan makin gue ngasih gue kaget gue 50 juta saya tolak pak pasti tuh pak kopinya kurang gula menjaksikan banget kok iya gue menaruh saya coba tanya ya sama pak kalau misalnya motor ini ditawar berapapun nilainya itu pasti gak akan dijualan pak saya cerita ya saya pernah pada satu kejadian yang mungkin harus harus sampai menjual sesuatu untuk bisa bertahan hidup betul orang idealis sehingga ya tapi justru pada saat ada pada dilema itu dijual dan tidak kan dilema gue betul yang dibagian dari urifku lifestyleku semuanya inspirasi kreasi kita semua ada disitu gitu kan ya itu kemudian memang berbalik betul kita bahwa ini harus dijual tapi jujur aja kebutuhan kan gak bisa ditunda betul padahal satu keputusan ya ya sampai kesitu loh padahal gak yang sampai 50 juta 50 juta ini perumah maata tapi dibalik sebuah keputusan itu begitu ya ini harus aku jual gitu malah malah si garing nyawaku gue bojoku gue malang ngomong si pengu jangan jangan karena itu adalah bagian dari secara tidak langsung kehidupanmu ada disitu gitu setuju jadi waktu itu saya kemudian menjadi berubah keputusannya untuk tidak menjual itu karena karena ya aku kaya kaya pada pagi eh gak nengok orang regani apa yang menjadi bagian hidup gue apa ya sampai kemudian menjadi ternominalkan segitu aja gitu betul setuju pak iya nah kebetulan juga mas Budi jawaban itu kemudian menjadi terealisasi untuk tidak untuk tidak menjual itu karena ada yang lain yang harus dijual iya tapi saya juga kemudian bisa menjadi oh iya gimana ya kalau itu menjadi satu-satunya yang harus dikorb harus dikorbankan pilihan ya iya betul betul ya memang mungkin mungkin akhirnya menjadi harus dikorbankan mungkin lah iya tapi mungkin juga menjadi sesuatu yang apa ya kita gak pernah maksudnya gue 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 orang setirgani janya setuju seperti itu jawaban saya betul pak bahwa terjadi sesuatu kemarin belum lama ini hubungannya dengan pandemi iya iya betul gue cilakak banget bersyukurlah sih pada besi sebenarnya madang loh madang madang hidup madang hidup madang itu tetangga saya pak iya iya itu orang bangun juga itu iya iya orang jenangnya andri belakang pusus mas madang orang madang semaput madang madang kudu ya kudu madang iya kudu kemriwe orang madang hahaha bayis pokok ya pak iya 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 tapi semisal juga semisal juga terjadi di mas Budi gue masih seket juta padahal butuh anggomangat sih yang satu juta enggak ini kan kalau misalnya 50 juta itu kan merumpuh makan ya Pak ya 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 karena kan tadi Pak Agus bilang kan iya kan juga juta lagi kumpah mana ya saya katakan mikir pindah jalur japri tapi kan gak mungkin ya Pak ya jalur japri guys siapa sih menawar semenok dan kemasing orang mungkin baik jadi aman ya betul betul motormu ntar pilih jejar mas bisa kan Bok? jangan ngelirikah saya gak tau itu ntar kakek juga Bok motor Bok tapi setuju sih kalau misalnya emang ya mungkin kalau orang ngomong bilang itu kan bahwasannya itu kan motor itu kan benda mati ngapain kita mengagumkan kan betul betul banyak orang yang berpikir seperti itu tapi kan kita kan lihat di story kita Pak bagaimana kita memulai dari awal perjalanan kita sama ini saya nganggur cari kerjaan sana sini ini itu kan itu kan yang kemenin Pak filosofinya kan gak harus kemudian itu menjadi benda mati atau dibukan iya itu itu kan cara pandang kita kan mungkin beda-beda kan Pak kalau saya pribadi terus terang seperti itu Pak jadi setuju saya Pak itu Pak wah ditawar ini itu kalau gak ada yang nawar sih Pak kalau motor bosok ya Pak kan ngaku nih kan motor bosok gak mau ngomong melaku ya melaku tapi kan sini sendiri bosok kalau orang ngerti Pak kita pada satu kita pada satu kerumunan orang-orang yang suka otomotif roda 2 kebetulan karakternya street fighter ya Pak betul walaupun kita tidak punya motor kan tetap juga bersaudara ya betul betul Pak tapi enggaknya orang-orang di motor ya Pak kita kan iya kok kita seneng badminton kan seneng lagunya dangdutan ya Pak orang-orang di kendang orang-orang di raka ya lucu Pak dua enggak kok kalau apakah orang solid sih lah ya angel ya betul ya pada-pada bisa namplok betul tapi masa namploknya wajan ya angel angel kewung soalnya iya pada-pada kan ada motor lah tapi motornya masih kaya-kaya iya iya setuju seperti itu ilustrasinya seperti itu iya tidak sih harus iya betul tapi tapi memang senyatanya ya mas gondes anggarnya banyak ada motor sekarang kayak dirakit alon-alon jadi kayaknya terus di dole aku merakit ini babot banget iya betul iya Pak setuju bisa orang kelakon dong iya setuju banget iya 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 ini pertimbangan sih iya kancang-kancang sih padahal pensiun arep rencana dia rencana pensiun dini ya ada sampelur temenan hahaha rasanya ngerentes hahaha hanya seneng dalam kue kaya-kaya orang serius temenan ya serius ya Pak ya asli bener iya beneran aku sih ngalahan iya kan makanya aku seneng dalam kue kaya-kaya iya 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 kancang-kancang aku seneng kan kita sama-sama seneng kan iya betul oke mis ketemu karokern bareng apa urung urung ketemunya ini semule hahaha jadinya sih gratis pak hahaha gak pernah jajal bosnya loh hahaha pernah mas hardi kayak lah jad gak pernah gue mas gondes artlah bu karoke kapan karoke sih orang bisa diprediksi pak om bimok hmm ayo mas bimok lagi ini loh isbali lu iya pengen pengen lagi pada nusrabaya jakarta kan gondek tanya sih sudah gini loh langsung lokasi diamankan nah gue hahaha bes aja bas bas stok ya pak iya bes temen-temen ini bes hahaha hahaha gitu mas buddek iya siap saya kali ini mau ngobrol serius tentang minor factor ini iya saya kan mengharap temen-temen yang teribadi minor factor untuk berproduksi siap terus adilabui kapan g berproduksi gawek awos apa gawek apa gawek apalah ya hubungannya kalau kemandirian gue loh oke anggaran desainnya bagus kan juga tetep pas jadi rejeki iya 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 burung iya sebenarnya sih saya ga mau mendahuli dari adewawan atau mas agung ya sebenarnya kan kita kan mungkin terlalu dilema dalam kesibukan kita masing-masing jadi kita itu sebenarnya itu progres itu sudah ada pak iya iya sempet membicarakan entah lah ini ya pak cuman ya ini ya saya sih ga saya menyalahkan diri sendiri pak karena kita itu kan bener pak saya itu menyalahkan diri sendiri karena kita itu terlalu egois terlalu mementingkan salah satu pihak iya 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 ini kan sebuah motivasi kita ya motivasi untuk menjalankan prod iya 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 betul iya itu hubungannya kalau iya ke depannya loh terkait dengan brand itu loh kamu ga ada produktivitas oh iya nah berlepas sebenarnya kalau kita lihat secara konsisten itu mfg lasap itu paling solid ya iya iya paling solid dalam artinya ya mohon maaf bukannya mendahulia atau apa karena ya orang-orangnya gitu-itu aja pak gitu pak cuma kan kita kan belum ada sebuah titik temu untuk membahas progres ini pak abot apa saya saya langsung ke kondesan abot apa gue mau aku harus ketemu ngobrol 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 kalau udah ketemu itu agendanya lain pak kita bahas itu ngalor gitu padahal itu desain itu sudah ada itu pak sama mas Agung itu sudah ada tinggal kita itu untuk melanjutkan pergerakan itu kita itu aduh aduh yang satu gimana saya sendiri gimana gitu kan aduh sebenarnya ini jangan aduh yes iya 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 kok kalau saya pribadi seperti itu sih pak jadi saya soalnya kalau diupayakan maksimal itu berjalan gitu orang terus berhenti loh berhenti produksi masuk masuk ke produksi kemudian berhenti di geletang gudang orang itu kan terus langsung masuk ke 1 2 3 4 pulang lagi 1 2 3 terus berjalan loh iya angkara urung angkara urung 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 mulai iya ya betul pak karena labu artista terbeora karena segala sesuatu yang berat itu hanya untuk memulai kita pak iya saya paham itu iya iya makanya kan tak tak kona iya apa abot apa gak ketemu gak rembuk wikayanya tuh ya kalau saya pribadi sih secara tidak langsung tidak pak tidak cuma kalau sebelah saya itu gak tau ini ya ekspresinya juga kayak gini lho pak umpamanya dia menjadi tidak ada waktu setiap saat gak ngerembuk kayaknya kan terakhir begitu final pak gondes pislah labu mangkat semena kek butuh semena semena kek jalan mesti iya bok sekarang kayak gini pak jaman udah modern oke benar gue ini bener ini lagi bener gue ketik WA oke gak iya ketuk palu jepret jalan bok jalan jalan oke ya iya memang kuduga iya gue pak dewawan mas agung semua teman-teman yang ada di zilacat terwakili oleh mereka berduaan oke 5 november 2021 ya pak tuh saya berharap produksinya jalan produksinya jalan oke berarti dalam acara kayak gini kan berarti kan sudah ada titik temui ya pak iya rasanya memang saya sih saya sih mencoba mendorong kemudian menjadi pemicu gitu ya siap 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 disikapi oleh mereka gitu teman-teman yang ada di zilacat khususnya untuk segera coba bergerak lah bergerak nanti akan menjadi bergerak yang lainnya iya gitu loh mas itu apalagi kalau mas agung kan sudah iya 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 sudah banyak itu ya pak itu kan seharusnya kan memang sudah jadi progres kita kan iya iya memang harus ke situ arahnya tetap kan yang utama itu menjadi bagaimana bisa mandiri kalau berproduksi gitu kan kita serahkan pada 001 zilacat pak dewan saya abadi still aluminium hahaha hahaha gue kerungu gue kerungu pak dek jalan pritis kemerdekaan nomor sekian saya lupa itu pak hahaha sepaling kurung yuk-yuk yuk ya pak asli hahaha oke ini waktu ini muncul sekarang sejam siap ya mas budi aku akan kemarin mas mas godeh disit baik iya monggo anak pesen nampu orang mas gondes nnggo oke mungkin ke depannya nanti akan ada next generasi ya buat anak-anaknya dewek kayak anak-anaknya maspur sudah mulai terriba DM artinya kan sudah mulai bergulirkan berikutnya gitu ya iya iya gitu kenapa pesen nampu orang mas gondes nge mereka aja padu aja apa apaku priwi iya pesennya sih simpel pak iya satu cuma guyup guyup rukun itu ya iya penting banget penting banget dasar ya iya betul dasar semeduluran iya mungkin ya betul kekancang betul anda anda kan anak konflik pun bisa kemudian menjadi baik lagi karena semeduluran iya betul seperti itu hanya itu mas gondes iya mari anak-anaknya mas gondes ngesuk mau kucuk-kucuk lupa kayak numpak motor buntung ke siapa tahu lu ya iya betul 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 kalau itu sih ya mungkin pasti ya pak iya 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 karena kita itu dari awalnya itu sudah suka sudah menjiwai seperti itu kan iya biasanya terus tersebagian ya tersebagian ya nah betul itu otomatis sih kan bapaknya kancang anak-anaknya kaya-kaya betul nah nah kenapa pesan orang enaknya mas ngebut-ngebut sekarang mau kumis jadi motor teragalistik apa ya yang dikas orang dikasih banter iya orang di senak penting si ngapik apik baik gue gue ngerti bab si ngapik betul mana yang baik mana yang buruk tidur baik lanjutkan pilihlah selalu yang terbaik ya betul apapun keputusannya saat itu yang kamu lakukan ada yang terbaik walaupun itu nanti sesuatu yang buruk atau apa-apa karena gue yang terbaik di saat kamu mau ambil keputusan yoi pria punya selera hahaha mas Budi ke pria mas Budi anak pesen apa orang mas gua kancang-kancang sikit terus gua besok next generasi apa gua anaknya mas Budi ngesok ya sebenarnya ini kan minor factor ini kan sebuah wadah ya pak ya sebuah wadah dalam menyatukan sebuah persaudaraan itu ya pak kita harus lihat menjadi terjalin gitu ya betul ya jadi kita itu harus kita sekali itu respek ya pak ya kita kembali ke masa dulu kita awal bertemu kita punya chemistry satu sama lain seharusnya itu kita buang sedikit echo kita masing-masing karena kita itu kan sejatinya itu manusia itu kan masuk sosial ya pak ya gitu ya kita tidak bisa hidup dengan sendiri betul jadi kita itu ketika misalnya ada sebuah permasalahan ataupun apa jadi kita itu harus diselesaikan dengan baik-baik karena kita perpegahan takut bahwa bahasanya kita itu satu persaudaraan gitu kan ya ya ini alhamdulillah ya maksudnya minor factor ini kan selama saya reksimu di dunia otomotif ini kan memang ini tempat rumah saya yang paling nyaman dan saya akui amin amin itu karena saya apa karena kita itu melihat karakter satu sama lain kita itu harus bineka tinggal tunggal ika ya iya 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 oh ya agak ulangi ulangi oh agak pelo ya pak ya oh nggak apa-apa kalau kita reksi oh nggak apa-apa orang ini ATAP harus dilihat selalu positif ya mungkin selepet sedih iya karena kepeloan sementing itu akan merubah arti dan makanan lho pak orang tadi orang tadi dah sekurang seguyo geng ngak kau disit antar pelo orang yang senguja tidak mengubah arti iya tapi yang sengaja hulu saya sudah ditampilkan jadi kan orang senguja kok kayak bok orang senguja bok bineka tunggal ika barbeda-beda tapi satu jua iya orang ini satu jua satu jua pak iya 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 rawai rawai atas malah malah tuntas gitu ya setuju pak ya yang penting kita tetap jaga kesehatan kita tetap jaga prokes karena keadaan pandemi saat ini kan belum tau kita kan arahnya gimana kan ya yang penting kita tetap satu tujuan satu persaudaraan satu komando semangat ajak laleng, coplos, gambar budin oke terima kasih ya rekan-rekan semuanya mantunun mas Budi sehat-sehat selalu terima kasih untuk sudah bersih dia ada di kabin podcastnya MF ini gitu ya untuk bisa sedikit sharing saya nggak menutup selesai pada hari ini juga nanti sekali waktu kita bisa ngobrol bareng saya harapkan mas Budi juga apa nanti pulang dari luar yang bisa di sharingkan lewat media ini mas Gondes juga ya sukses lalu pekerjaannya dengan gasnya itu semoga menjadi sesuatu yang luar biasa untuk masa depan kita semuanya ya amin, amin, amin thank you mas Gondes siap, siap thank you mas Budi siap sampai jumpa lur lucu ya pak kalau enak doang quand mereka lihat bisik terus sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa